Hai co-friends, pada soal ini diberitahu Ibu KD Melly membeli macam-macam sayuran di pasar Sayur yang diberi antara lain 3 ikat bayam, 2 ikat kangkung, dan 5 ikat sawi Jenis sayuran yang tepat dapat mewakili min adalah Nah, kalau rata-rata atau min rumusnya jumlah seluruh data dibagi banyak datanya Dalam hal ini, minnya berarti caranya jumlah seluruh sayurnya dibagi banyak jenis sayurnya Maka jumlah bayam ditambah jumlah kangkung, ditambah jumlah sawi Banyak jenis sayurnya kan ada bayam, ada kangkung, dan ada sawi Berarti ada 3 Berarti 3 ditambah 2, ditambah 5, dibagi 3 3 ditambah 2 itu adalah 5 5 ditambah 5 itu adalah 10 10 dibagi 3, 3 dikali berapa paling mendekati 10 Yaitu 3 dikali 3 itu adalah 9 10 dikurang 9 adalah 1 Kita beri koma, kita beri 0 3 dikali berapa paling mendekati 10 Yaitu 3 dikali 3 itu adalah 9 Di sebelah sini sisanya 1, kita beri 0 Berarti di sebelah sini 3 lagi Berarti di sebelah sini 9, sisanya 1 Kita beri 0, di sebelah sini 3 lagi, dan seterusnya Nah, kita bulatkan saja 2 angka dibelang koma Nah, karena kita bulatkan 2 angka dibelang koma Kita garis bawah angka kedua dibelang komanya Lalu kita lihat angka selahnya, yaitu 3 Pembulatan ke atas untuk angka selahnya lebih besar atau sama dengan 5 Angka yang digaris bawahi bertambah 1 dan seluruh angka selahnya menjadi 0 Pembulatan ke bawah untuk angka selahnya kurang dari 5 Angka yang digaris bawahi tetap dan seluruh angka selahnya menjadi 0 Karena angka selahnya itu 3 dan 3 kurang dari 5 Maka pembulatannya ke atas Angka yang digaris bawahi tetap 3 dan seluruh angka selahnya menjadi 0 Jadi dapat kita tulis 3,330 dan seterusnya Atau dapat ditulis juga sebagai 3,33 Jadi jawabannya adalah yang C Nah, kita sudah selesai mengerjakan soal ini Semangat belajar ya, KoFriends Terima kasih telah menonton!